Oke teman-teman, balik lagi di channel Mamed Galeri Akustik Di video kali ini kita kedatangan gitar Yamaha G90 ya teman-teman, Taiwan Dan gitarnya kondisinya kayak gini teman-teman Nah untuk trouble-nya sih, nggak di body teman-teman Kalau body sih sebetulnya dia korosi-korosi umur aja kan Namanya gitar agak tua Nah dia trouble-nya Di neck-nya teman-teman, di hastock kayak gini tuh Gitar nilon kalau udah pecah gini agak repot teman-teman Ya tetap bisa sih, cuma emang prosesnya agak lama Soalnya ngepress-nya harus bener-bener flat kan Kalau nggak flat ya nge-crack lagi dia Harus bener-bener lepas gitu Dan juga harus dibersih-bersihin juga Dan ini kelihatan warna hastock-nya sama neck-nya belakangnya agak pelang Kayak bekas servisan juga awalnya Cuma patah lagi Ya kalau body paling tinggal di lap-lap doang sih Kalau untuk lecet udah parah Kalau di ripen agak sayang soal kan gitar agak lama teman-teman Ya kan dari suaranya pasti berubah Kalau untuk kondisi fretboardnya kayak gitu tuh Agak-agak udah korosi Cuma ya gimana lagi teman-teman Ya kan namanya gitar ini Dan aku fretboard pernah nyoba aku Dempul aku warna Gak mau teman-teman ngelotok dia Dia paling gak harus diserut diratain Terus bikin itu lagi Apa namanya Bikin garis baru lagi Dan jadinya juga gak terlalu bagus Dan ini langsung ku lepas-lepasin Dryernya teman-teman Sama dipersihin sama dipress Nah kalau ininya gak terlalu lama Yang lamanya ngepressnya teman-teman Aku sekitar 2 harian Nunggu bener-bener kering dulu Daripada udah di finishing Nge-crack lagi kan Repot lagi Sering kejadian kayak gitu Udah di finishing rapi-rapi Ternyata pas posisi Pas proses pengelemannya itu loh Kurang flat Itu nge-crack lagi biasanya Apalagi nilon ini kan harus Bener-bener pas Rapet dia Dan ini Kayaknya kondisi hp-nya Kemirror deh Misalkan lah Yang sebelah kiri seharusnya kan Yang nge-crackin Aku pakai kamera depan teman-teman Lupa gak kemirror Terima kasih telah menonton Dan ini setelah aku bersih-bersihin tadi Aku cek bekas lem Kalau bekas lem Terkadang repot lagi teman-teman Gak mau rapet Dia harus dipersihin Nah itu yang bikin agak lama Dan ini Setelah Ku flatting teman-teman Ku amplas-amplas Ku habisin chatnya Yang mau di servisnya Dan ini udah tinggal nge-chat Sama finishing Finishing clear Dan ini Sudah selesai teman-teman Prosesnya Lupa gak kerekam Proses airnya Dan hasilnya kayak gini Fred Rata teman-teman Tapi kalau untuk Fredper Ya aku bersih-bersihin aja Ku krok dikit-dikit Yang kiranya udah terlalu dalem Ya tetap gak ketolong juga Udah teman-teman Udah flat Gak kelihatan bekas Patahnya Dan ini udah Aku setting-setting Semua udah Kuset Stem-stem Udah tinggal ambil doang Nah ini Nge-clearnya Tetap sampai Bates body Teman-teman aku Tuh Cet Kesana Dan biasanya Memang agak Gelap dikit Karena kalau diterangin Kelihatan Kekasnya Udah jadi lagi teman-teman Dan udah tinggal kenceng Oke lah Mungkin segitu aja Video dari saya teman-teman Buat teman-teman Yang udah nonton Saya ucapkan terima kasih banyak Semoga cahat-cahat selalu Dan semoga selalu Diperlancarkan Rizkinya ya teman-teman Oke Sampai ketemu di video berikutnya Teman-teman Sampai ketemu